Surat suara dari 21 TPS di Kabupaten Kudus terpaksa dihitung ulang karena terdapat ketidaksesuaian suara yang masuk. Sejumlah TPS di tiga kecamatan di Kabupaten Berbes juga melakukan hal yang sama atas permintaan saksi partai karena perolehan suara di TPS tersebut sangat mencolok. 21 TPS di Kabupaten Kudus yang melakukan penghitungan surat suara ulang berada di sejumlah desa di kecamatan Mejobo, Kebok, Bae, dan Kaliwungu. Proses perhitungan surat suara ulang terpaksa dilakukan. Lantaran, bahwa selalu menemukan adanya ketidaksamaan data yang masuk saat proses rekapitulasi di masing-masing PPK. Di PPK kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, hitung ulang dari TPS 16 desa Mejobo ada 181 suara sah dan 10 suara tidak sah. Sedangkan pada C1 yang berhologram dari bawah selu, ada 174 suara sah dan 19 surat tidak sah. Memang ada tidak kesesuaian antara salinan C1 yang kita terima dengan C1 hologram milik KPU. Untuk benar-benar mengawal jalannya proses rekapitulasi ini dan tidak ada kecurangan atau kesalahan, maka dari jajaran pengawas kecamatan, khususnya ini meminta kepada PPK untuk menghitung ulang. Di Kabupaten Brebes, kotak suara dari TPS 22, 59, 60, dan 62 kelurahan Brebes terpaksa dibongkar untuk dihitung ulang. Penghitungan ulang surat suara ini menyusul adanya permintaan dari saksi partai saat rekapitulasi di ketingkat kecematan. Selain permintaan saksi, bawah selu juga menemukan adanya kesalahan hitung karena banyak warga yang mencoblos nama caleg dan nama partai. Hasilnya, jumlah suara sah melebihi jumlah pemilih di empat TPS tersebut. Ada yang oleh KPPS, cara penghitungannya dan cara pengisiannya di berita acara itu, suara partai dan suara caleg dihitung semua. Artinya, kalau umpamanya sah untuk caleg, partainya juga diikut mendapat suara, sehingga terjadi dobel suara. Selain di Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, penghitungan suara ulang pilih DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota juga dilakukan di Kecamatan Jatibarang dan Losari. Nantinya, seluruh formulir C1 Plano di masing-masing TPS akan dimutahirkan dengan hasil penghitungan suara ulang. Henry Agusta, Triyono Saifullo, melaporkan untuk NET.